Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini itu, saya mau menjabarkan penantian Ratu Adil tinggallah satu tahun saja Dimana Ratu Adil itu sebenarnya sudah hadir dan sudah ada di tengah-tengah masyarakat Nusantara Dimana di Yaman ini, Ratu Adil sedang menjalankan tugas dari Sang Maha Kuasa Kalau dalam pewayangan, Sang Ratu Adil sedang ngelakoni sesang gemani pun tugas hidup yang harus dia jalani Dimana tugas dari Sang Ratu Adil akan selesai bersamaan dengan bencana besar Dengan tragedi besar yang akan menimpa Nusantara Dimana tragedi besar itu diramalkan oleh Sang Jayabaya Akan terjadi di tahun 2024-2025 Akan terjadi tragedi luar biasa Dimana Ratu Adil ini sabar menantikan tugasnya selesai Ratu Adil selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa Dimana Ratu Adil ini Akan mengalami yang namanya muksa saat terjadi tragedi besar itu Dimana Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil Dan para pinitua-pinitua yang ada di pihak Ratu Adil Para normal-paranormal yang ada di pihak Ratu Adil Mereka semua akan dibawa muksa bersama Ratu Adil Jadi Ratu Adil tidak sendirian Dimana sebenarnya Ramalan Jayabaya itu Sudah jelas dan sangat runtut Alur cerita mengenai Ratu Adil Dimana Jayabaya juga sudah mengetahui bahwasannya Sifat karakter Ratu Adil Kurang lebihnya seperti Baladewa Dimana Ratu Adil ini Berparas seperti Bedara Krishna Berparas seperti Sang Krishna Dimana Ratu Adil ini Akan menjadi pemimpin yang luar biasa di zamannya nanti Bahkan Ratu Adil akan membawa Nusantara Menuju zaman keemasan Menuju zaman-zaman kemajuan Bagi Nusantara Dimana Ramalan Jayabaya itu sudah signifikan sekali Dari tahun-tahunnya itu sudah signifikan sekali Dan sudah sangat jelas Dimana Pini tua ataupun paranormal Yang muksa bersama Ratu Adil Paranormal itu akan tinggal bersama Ratu Adil Di istana Ratu Adil Karena Ratu Adil Dia adalah manusia istimewa Dia adalah manusia pilihan Dimana Ratu Adil memiliki satu kerajaan besar Yang sangat besar Yang akan dibangun khusus untuk Ratu Adil Dan akan menjadi rumah pribadi Ratu Adil Tapi paranormal-paranormal yang bersama Ratu Adil Tentunya mereka tinggal bersama Ratu Adil Karena mereka tidak memiliki rumah di alam gaib Walaupun mereka bisa membangun rumah Tapi mereka juga ingin ikut merasakan Kebahagiaan bersama Ratu Adil Karena yang memiliki istana Yang dibangunkan istana Yang ditujukan istana itu adalah Ratu Adil Jadi sebenarnya semuanya tertuju pada Ratu Adil Bukan paranormal yang lainnya Tetapi Karena kemurahan hati Ratu Adil Karena kebaikan Ratu Adil Ratu Adil mau Menampung paranormal-paranormal yang lainnya Supaya merasakan Kenikmatan hidup bersama Ratu Adil Di istana Ratu Adil Dimana Ratu Adil itu Bersama Pak Momongnya Kalau di dalam Ramalan Jayabaya Ratu Adil dimomong oleh Sang Yang Sabdo Palo Noyo Genggong Atau di dalam Kinase Sang Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini Dia menjadi seorang pemimpin Dengan dimomong oleh Bobonya Tentunya Bopo Ratu Adil ini Selalu mengarahkan Ratu Adil Dimana sebenarnya Pemprosesan hidup Ratu Adil Pemerosesan hidup Ratu Adil Segala Pematangan karakter Ratu Adil Apalagi yang dilakukan Proses-proses hidup Ratu Adil Semua yang dialami Ratu Adil Sebenarnya itu untuk mematangkan karakter Dan sebenarnya itu untuk kebaikan paranormal Untuk kebaikan orang-orang yang dekat dengan Ratu Adil Bukan untuk kebaikan Ratu Adil Karena Paranormal-paranormal Termasuk Sang Binggol Jubdi Dan orang-orang yang dekat dengan Ratu Adil Mereka itu tahu Bahwasannya Baladewa Ketika dia masih anak-anak Sifatnya masih bocah Dia itu suka amaranya Suka meledak-ledak Dikit-dikit emosi Dikit-dikit emosi Dikit-dikit marah Dan kalau ngomong itu Seenaknya sendiri Bahkan melukai hati orang lain itu Seenaknya sendiri Karena saat Baladewa itu masih muda Masih kecil Lebih mendominan itu Jiwa amarahnya Sifat amarahnya itu Mendominan hidupnya Tetapi Ketika Sang Baladewa itu dewasa Sifat Baladewa yang sudah dewasa Itu akan membentuk Suatu pribadi yang luar biasa Walaupun karakter Baladewa ini Ketika dia masih kecil Masih bocah Itu Mendominasi sifat amarah Tapi ketika Sifat dari Baladewa yang sudah dewasa Sudah tua Itu membentuk Itu membentuk suatu pribadi yang luar biasa Membentuk pribadi yang sempurna Baladewa itu memiliki sifat yang sempurna sebenarnya Dimana karakter tegas dari Baladewa Selain dia memiliki karakter tegas Bijaksana dalam keputusan Baladewa juga memiliki hati yang lemah lembut Baladewa juga memiliki pikiran yang jernih Baladewa itu orangnya itu konsekuensi Konsisten Terpuji Bahkan ketika Baladewa sudah dewasa Sudah tua Baladewa itu sebelum melakukan sesuatu Sebelum berbicara sesuatu Dipikir dulu Bahkan Baladewa ini Menjadi pribadi yang sempurna Karakter Baladewa Itu adalah karakter yang sempurna Ketika dia sudah menemui kedewasaan Dan semua pematangan sifat ratu adil Pematangan hidup ratu adil Sebenarnya semua itu dipergunakan Sebenarnya untuk Kebaikan paranormal-paranormal Untuk kebaikan orang-orang yang didekat ratu adil Supaya jiwa amarah ratu adil itu meredah Karena ketika Sifat Baladewa atau karakter Baladewa itu menua Atau sudah dewasa Amarannya itu meredah Sudah bisa dikendalikan Jadi sosok yang memiliki karakter Baladewa Ini adalah sosok yang sempurna Tidak semua orang Memiliki karakter Baladewa Tidak semua orang Dimana ketika Baladewa itu sudah tua Karakternya benar-benar terpuji Benar-benar sempurna Bahkan Baladewa itu kalau sudah tua Dia itu enggak terlalu sibuk Ngurusin kehidupan orang Ketika Baladewa sudah tua Dia itu enggak terlalu sibuk Ngurusin dunianya Dia itu sibuk dengan hidupnya sendiri Jadi kalau Baladewa itu memimpin Sebenarnya yang memimpin itu bukan Baladewa Tapi tangan kanan Dan tangan kirinya Baladewa Yang memimpin Sebenarnya Orang terdekat Baladewalah Yang memimpin Baladewa itu kalau sudah tua Dia itu enggak mau ribet Dia itu sifatnya itu kompleks Enggak mau ribet Enggak mau terlalu ribet Kurusi ini itu ini itu enggak mau Bahkan kalau disuruh mimpin Ketika dia dewasa sudah tua Baladewa itu kalau sudah tua itu Enggak suka Enggak suka terlalu mimpin Enggak suka terlalu memimpin Jadi sebenarnya ketika Baladewa itu Sudah dewasa sudah tua Karakternya benar-benar matang Benar-benar sempurna Sebenarnya yang memimpin itu Tangan kanan dan tangan kirinya Baladewa kalau sudah tua Paling-paling dia itu hanya Mengarahkan Mengarahkan bawahan-bawahannya Memberi arahan Maka dari itu Kenapa sosok ratu adil itu Pematangan karakternya itu memang penting Karena itu semua dipergunakan Memang untuk orang-orang Dekat dengan dia Orang-orang yang ingin mendekati ratu adil Mereka itu berharap kalau Sifat ratu adil itu sudah dewasa Karena ketika sifatnya dewasa Ratu adil itu menjadi sosok yang sempurna Menjadi sosok yang terpuji Menjadi sosok yang luar biasa Itulah mengapa ratu adil itu menjadi spesial Ya karena memang ratu adil itu memiliki Sifat Baladewa Tidak semua orang miliki sifat Baladewa Sifat Baladewa itu sifatnya yang sempurna Baladewa kalau sedang Fokus satu titik Dia fokus satu titik Baladewa kalau sedang cuek Dia cuek Baladewa kalau sedang peduli Dia peduli Tapi Baladewa ketika sudah dewasa Sudah tua Dia menjadi manusia yang sempurna Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu like Dan subscribe video ini